Jadi teman-teman, berhubung hari ini hal yang libur, Abi mau membantu Umi untuk membereskan kebutuhan rumah tangga. Pertama-tama, disini Abi mau nyapu-nyapu dulu karena kebetulan masih pagi hari dan rumahnya belum disapu. Masih ada sisa pasir, sisa debu yang melekat di ban motor. Jadi ini mau Abi sapu-sapu seperti biasa yang sudah kalian lihat di video-video sebelumnya. Setelah selesai membersihkan bagian depan ini, Abi akan langsung masak nasi karena untuk sarapan bersama Abi, Umi, dan juga anak-anak. Masa kali ini cukup dua canting saja. Setelah selesai dicuci, Abi hidupkan kompor dan kita siap untuk masak nasinya. Di tengah-tengah Abi masak nasi, tiba-tiba Mbak Mariam bangun dari tidur dan minta untuk digendong katanya masih lemes. Disini, Abi sambil menggendong sambil membujuk Mbak Mariam agar diturunkan dan mau untuk turun agar Abi bisa lanjut masak. Dan setelah dia turun, Abi lihat masakan nasi Abi dan ternyata sudah belubuk-belubuk. Langsung saja kita aduk dan kita keringkan sedikit lalu kita tutup kembali agar nasinya matang sempurna seperti yang sudah kita inginkan. Setelah nasinya matang, disini Abi mau ke warung dulu karena tadi Abi lupa beli sesuatu untuk dimasak. Dan untuk masakan kali ini, Abi mau masak pindang ikan patin ala orang Semende. Kalian tahu Semende nggak, kawan-kawan? Semende itu adalah daerah di Sumatera Selatan. Di warung tadi, selain membeli ikan patin, Abi juga membeli beberapa tomat dan juga bumbu dapur untuk masak pindang ini. Patinnya Abi beli satu ekor, tadi total harganya Rp13.000. Tidak tahu berapa beratnya, pokoknya Rp13.000 semua itu teman-teman. Ikan patinnya aja ya, Rp13.000. Kalau tomat dan itunya tadi total jadi Rp23.000. Ikan patinnya dicuci sebersih-bersihnya karena ikan patin itu mengandung banyak lendir. Makanya dicucinya harus beberapa kali ya, teman-teman. Jangan sampai mencucikan patin hanya satu kali bila saja, karena dikhawatirkan nanti lendirnya tidak hilang. Oleh karena itu, kita harus mencuci sampai benar-benar bersih. Jika sudah bersih, jangan lupa untuk nanti diberi jeruk dan juga beberapa garam agar ikannya tidak amis dan juga bau-baunya sedikit menghilang. Setelah kita kasih garam dan juga kita kasih jeruk limau, langsung aja kita diamkan atau dimarinasi. Supaya meresap ke dalamnya. Sambil menunggu ikannya termarinasi dengan sempurna, disini Abi mau siap-siap untuk memotong bumbu pindangnya. Disitu ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada juga bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga beberapa bumbu lainnya yang Abi lupa apa namanya. Mohon maaf ya, teman-teman. Ya, ternyata ada juga tomat, satu belah, eh satu belah, sebelah saja. Karena kalau kebanyakan mungkin nanti akan ligur. Tahu ligur nggak, teman-teman? Ligur adalah bahasa semendal lagi. Ini dia bumbu untuk masakan kita kali ini. Dan ternyata alhamdulillah nasi yang tadi kita masak sudah matang. Alhamdulillah, satu kegiatan sudah selesai dilakukan. Tinggal nanti kita tunggu pindangnya matang dan juga nanti Abi akan masak sambal. Kalau semuanya sudah matang, berarti kita siap untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu sarapan di pagi hari. Oke, teman-teman. Kita lanjut di sini. Ternyata ikannya sudah siap untuk digoreng. Langsung saja kita masak dia. Atau kita goreng dia di minyak yang super duper panas, terpanas-panas. Setelah digoreng, dibolak-balik. Dan jangan lupa apinya juga dikontrol agar tidak terlalu besar supaya gorengannya mutung atau gosong. Dan ini dia, teman-teman. Ikannya sudah siap untuk kita angkat karena sudah kering. Sebenarnya ini terlalu kering ya, teman-teman. Karena itu harus benar-benar diperhatikan ketika kalian memasak sesuatu. Dan ini dia, kita sudah ke proses pembuatan pindang ikan patinnya. Pertama-tama, tadi Abi sudah menggoreng yang namanya serai dan juga daun salam. Ada langkuas, kunyit, dan juga jahe. Setelah itu, kita masukkan juga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawitnya. Setelah semuanya harum seberbak memenuhi ruangan rumah kita, langsung saja kita guyur dengan air laut. Eh, maaf, air biasa. Supaya nanti pindangnya mantap. Setelah airnya mendidih, langsung saja kita masukkan ikan patin yang tadi sudah kita goreng ke dalam, tadi air yang sudah kita guyur ke dalam wajannya. Setelah itu, jangan lupa dikasih beberapa perasa ya, teman-teman. Seperti garam, gula, penyedap, dan juga kicap maris. Setelah mandi dan siap betuk diangkat, langsung kita masukkan bawang, daun bawang, dan juga kemangi. Dan ini dia penapakan masakan pindang kali ini. Alhamdulillah sudah mau matang. Setelah selesai tadi memasak, pindang, langsung disini Abi lanjut kegiatan berikutnya, yaitu bikin sambal pedas mantap jiwa. Ini deh, teman-teman. Sudah Abi ulek dan siap untuk kita goreng. Fungsinya deh goreng untuk apa, teman-teman? Karena tadi ada beberapa yang mentah seperti terasinya mentah ya, teman-teman. Makanya digoreng supaya makin mantap. Setelah selesai masak, disini Mbak Mariam mau disuapin untuk makan. Dan disini Abi langsung aja nyuapin Mbak Mariam. Tapi sebelum makan, tentu saja kita harus berdoa agar apa yang kita makan menjadi berkah untuk diri dan juga kehidupan kita sekeluarga. Dan di tengah perjalanan, disaat Abi lagi nyuapin Mbak Mariam, ternyata dia pengen makan sendirian aja katanya tanpa disuap Abi. Ya oke, dengan salang hati, Abi melaksanakan perintah itu. Ya teman-teman, ini dia masakan kita kali ini sambal dan juga pindang ikan patin. Iya, setelah selesai masak, Abi lanjut dengan membuat donat pesanan Mbak Mariam. Donatnya ini Abi buat nanti menjadi donat sate atau sate donat. Ini dia adonan yang tadi sudah Abi buat dan sudah mengembang. Itu artinya sudah siap untuk kita bentuk-bentuk bulat-bulat kecil. Dan kita goreng di minyak yang panas tapi dengan api yang kecil supaya tidak gosong. Ini dia, sudah Abi bulat-bulatkan kecil seperti itu. Dan di sebelah sana sudah Abi panaskan minyak goreng. Langsung aja kita goreng dan kita tunggu sampai dia matang. Alhamdulillah mengembang sempurna teman-teman. Ini dia hasil donat Abi kali ini. Segini aja video untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.